Intro Sapan Gembala Selasa 12 Mei 2020 Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus Tema kita adalah tentang Ikan Salmon Diambil dari Masmur 142 Nah, Bapak dan Ibu Pernahkah kita memakan Ikan Salmon? Nah, Ikan Salmon ini juga salah satu Makanan kesukaan dari anak saya Kita bisa menemukannya juga banyak di restoran Jepang Dan salah satu makanan yang favorit Nah, Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus Kalau kita tahu Ikan Salmon Ada keunikan sendiri dari Ikan Salmon tersebut Kenapa? Karena Ikan Salmon itu salah satunya Memang karena dia rendah kolesterol Selain itu, pada saat dia Ingin melahirkan atau bertelur Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Maka Ikan Salmon itu akan kembali ke tempat Di mana dia lahir Yaitu di Hulu Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Perjuangan Ikan Salmon itu Untuk sampai ke Hulu itu Penuh dengan banyak rintangan Pertama, karena dia akan menghadapi arus geras Tentunya, karena dia akan melawan arus Kedua, banyak batu-batu tajam Dan Ikan Salmon untuk bisa melawan arus tersebut Maka dia harus melompat Nah, pada saat dia melompat Maka akan ada tantangan berikutnya Kenapa? Karena ada pemangsa-pemangsa Yang siap menunggu Ikan Salmon Burung elang Dan juga mungkin beruang Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Nah, tetapi perjuangannya Walaupun sungguh berat Tapi Ikan Salmon tetap berjuang Untuk melanjutkan kehidupannya Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Di dalam Masmur 142 Bagaimana kita bisa melihat Pemasmur Pada saat itu Tengah berjuang Luar biasa Kenapa? Karena dia dikepung oleh musuh-musuhnya Nah, pada saat itu Masmur begitu ketakutan Karena para musuhnya mencoba Untuk memasang jerat kepadanya Namun kita dapat belajar Dari Masmur 142 ini Bapak dan Ibu Masmur walaupun menghadapi bahaya Walaupun menghadapi kesulitan Dia tetap mengatakan Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan Kataku Engkau lah tempat perlindunganku Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Pada saat dia sedang kesulitan Pada saat dia sedang ketakutan Pemasmur masih tetap mengingat Untuk berseru kepadanya Bapak dan Ibu Sudah hampir 2 bulan ini Kita berada di rumah Harus stay at home Pembatasan-pembatasan yang besar Untuk menjaga penyebaran dari COVID-19 ini Bahkan mungkin pun kita mulai sudah bosan Dengan berita-berita tentang COVID-19 ini Bahkan juga mulai banyak berita-berita Yang berhubungan dengan Konspirasi Dari COVID-19 ini Tapi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Pembatasan ini juga bisa menimbulkan dampak yang negatif Yaitu banyak saudara-saudara kita yang kesulitan Banyak saudara-saudara kita yang terkena PHK Karena pandemi ini Tapi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Mungkin kita pun juga mengalami hal itu Tapi biarlah pada saat ini Kembali lagi kita harus dikuatkan Kita sama seperti Mbak Masmur Kita tetap berseru-seru kepada Tuhan Kita tetap belajar seperti ikan salmon Walaupun dia menghadapi tantangan Walaupun dia menghadapi rintangan Dia tetap melawan arus Dia tetap ingin kembali untuk melanjutkan kehidupannya Oleh karena itu Marilah dalam kesulitan sekalipun Walaupun kita sedang bosan sekalipun Walaupun kita sedang dalam kesesakan sekalipun Jangan pernah lupa untuk tetap berseru-seru kepada Tuhan Kita yakin Tuhan akan memampukan kita Tuhan memberkati kita Physical distancing Stay at home Ini bukan liburan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!